Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku tata kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gegasan bab, inti sari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popiwi nanti, buku 18 Bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti rintas fakultas di Universitas Gajah Mada. Dan secara konseptual, ada problem citizenship yang kemudian menjadi sangat problematis. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 Bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan lintas fakultas di UGM, dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan juga Dr. Popi Eswinanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebab di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait topik ini. Nah, serial podcast kali ini akan berisi obrolan kami dengan para peneliti sebab dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM, bekerjasama dengan Gamal Press, sebagai sumam pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil di dunia jantan. Versi e-book buku ini bisa diunduh dengan gratis di website Gamal Press. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trevi, dan saya adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Dan kali ini, bersama saya sudah hadir Mas Arya Budi sebagai salah satu penulis dari bab empat dengan tema Administration Distancing Pemerintah Daerah dalam Pandemi COVID-19. Itu akan sangat menarik bagi kita untuk melihat COVID-19 ini dalam konteks respons pemerintah daerah. Terutama, tidak hanya terkait bagaimana pemerintah daerah berespons, tetapi juga bagaimana itu terkait dengan relasi antara institusi, baik pusat maupun daerah. Halo Mas Arya, apa kabar Mas Arya? Ya, ya, terima kasih Mas Trevi. Baik, baik. Untuk informasi teman-teman, di sini kita melakukan interview ini dengan Mas Arya di Amerika Serikat dan saya di Indonesia. Jadi, kita terpaut waktu yang cukup jauh ya, Mas 12. Dari ujung ke ujung. Nah, Mas Arya ini nulis bukunya berdua kan ya, Mas? Ya, ini kami tulis saya dengan Mas Irham ya, dari Departemen Komunikasi. Oke, jadi dari politik pemerintahan dan juga ada perspektif dari komunikasi. Ya, komunikasi publiknya, ya. Wah, keren banget. Oke, langsung aja kita mau nanya-nanya nih, Mas, tentang chapter di buku itu. Nah, kalau misalnya kita melihat judulnya nih, ada sesuatu yang menarik, yang mungkin nggak banyak teman-teman pernah dengar, yaitu administrative distancing. Sebenarnya apa sih, Mas, administrative distancing itu? Nah, kami sudah klarifikasi sebenarnya di chapter tersebut, bahwa istilah ini bukan sebuah konsep teoretik yang sedang kami hajukan, tetapi ini hanya istilah untuk menjelaskan fenomena di Indonesia tentang bagaimana pemerintah daerah, respon mereka, justru menciptakan semacam pengambilan jarak antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sama-sama saling menjaga jarak. Contoh hal yang paling kongkrit, misalnya yang kami putret dan kami bahas cukup intensif adalah bagaimana pemerintah daerah menutup jalur-jalur masuk dan jalur keluar, baik di daerah atau yang berbatasan dengan laut, maupun bahkan udara, tanpa instruksi dan tanpa paduan dari pemerintah pusat. Karena analisis kami didasarkan pada pemerintah daerah ketika pusat belum hadir, yaitu bulan Maret. Pusat hadirkan ketika 31 Maret dan implementasi per 1 April ketika PSBB muncul melalui perawatan presiden, keputusan presiden, dan seterusnya. Nah, sehingga administrative distancing itu merujuk pada fenomena di mana cukup banyak pemerintahan yang saling mengambil jarak. Nah, itu yang kemudian kami istilahkan dengan administrative distancing itu sendiri. Oke, jadi lebih suatu perasa yang muncul dari fenomena yang terjadi ini ya, Mas, ya? Bukan kayak konskamp teoretik. Oke, sini, Mas. Nah, tapi kemudian sebenarnya apa sih, Mas, yang problematis dari administrative distancing ini? Sebenarnya apa sih dampak dari hal ini? Dan kalau tadi kita melihat juga ada kaitannya dengan pemerintah pusat gitu. Jadi, apa sih masalahnya sebenarnya ada yang kaitannya dengan administrative distancing? Nah, ini kita baru masuk ke tataran teoretiknya ya. Ketika negara justru mereduksi warga negara. Jadi, warga negara itu kan lahir dari logik hadirnya institusi negara. Nah, dengan adanya administration distancing, justru warga negara yang dia menjadi publik atau menjadi warga dari seluruh komunitas bangsa, komunitas negara dari Sabang sampai Merauke, itu direduksi dia menjadi warga dari sebuah daerah tertentu. Kenapa? Karena negara di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam tanda petik, dia hanya mengakui bahkan warga yang hanya tinggal di daerah itu. Karena mereka tidak mengakui dalam tanda petik, warga bahkan warga asli daerah itu yang tidak ada di daerah itu untuk masuk ke wilayahnya. Mereka membatasi, dijaga polisi, dikasih barikade, border, dan seterusnya. Dan secara konseptual, ada problem citizenship yang kemudian menjadi sangat problematis dari hadirnya administration distancing ini. Nah, jadi itu yang tarikan reflektifnya dari fenomena ini. Oke, sip. Oke, selanjutnya nih Mas, tadi kita ngomongin administrative distancing dan juga bagaimana problematisnya itu ya. Kalau misalnya kita lihat dalam perkembangannya, kan kemudian pemerintah pusat ini sudah memberikan sebuah kebijakan terkait PSBB di mana daerah ini tidak bisa langsung bikin lockdown sendiri atau misalnya karantina sendiri, tapi harus mengajukan ke pemerintah pusat gitu. Apakah hal ini kemudian bisa termasuk menjadi salah satu hal yang menjadi solusi atau meng-address dari isu administrative distancing ini atau sebenarnya belum juga gitu menurut Mas? Nah, lockdown atau PSBB sendiri itu secara substansial problematis. Sebelum kita jauh bicara aktor-aktor yang punya otoritas. Kenapa? Karena dia diputuskan oleh secara hirarki desentral ya, pemerintah pusat. Tetapi cara pelaksanaannya bahkan disudahi atau tidak itu diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi, yang memutuskan yes or no, itu pemerintah pusat misalnya, disini adalah Menkes, tapi yang menyudahi atau lanjut itu adalah pemerintah daerah yang mengukur sendiri. Di awal dia diukur oleh orang lain di atasnya, tapi ketika mau disudahi yang mengukur dirinya sendiri, yaitu para pemerintah daerah. Kedua, dia secara implementatif hanya bekerja di skop administrasi wilayahnya, baik di level provinsi maupun daerah. Nah, sementara relasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu belum cukup terfasilitasi di dalam aturan maupun kebijakan PSBB ini. Nah, ini yang kemudian pada satu sisi dia mampu mendisiplinkan orang di dalam satu wilayah administratif, tetapi di sisi lain mobilitas orang antara satu wilayah ke wilayah lain, antara satu kabupaten ke kabupaten lain atau dari kabupaten ke lintas provinsi, nah, itu yang belum terfasilitasi dalam regulasi ini. Nah, sehingga itu yang masih menyisakan beberapa pekerjaan di level praktis ya, ketika kita berusaha untuk melakukan, dalam tanda petik, demobilisasi warga gitu melalui kebijakan ini. Oke, ya menarik juga ini ya. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi kita bicara tentang mobilisasi warga. Ada salah satu phrase yang saya lihat juga, saya baca di chapternya Mas Arya, ada yang namanya nasionalisasi virus gitu. Bagaimana dikhawatirkan kalau misalnya warga ini dengan nature COVID-19, yang virusnya ini menular dari manusia ke manusia, lewat droplet dan lainnya, kemudian virusnya bisa semakin berkembang gitu ya, dengan warga Indonesia kemudian terjangkit oleh virus ini lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian ini di suasana lebaran, suasana ramadhan, dan mudik-mudik ini kita melihat juga, tapi pada kenyataannya nih di bandara, di stasiun, itu kemudian kita melihat masih banyak sekali masyarakat yang menumpuk gitu, tetap melakukan perjalanan gitu. Kalau misalnya menurut Mas Arya sendiri, ini ada nggak sih masalah juga atau antara tadi misalnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang mungkin juga terjadi akibat komunikasi politik atau komunikasi publik mungkin yang kurang baik atau kurang apa gitu dari Mas? Ya, kami membedah respon pemerintah daerah pada satu sisi cukup banyak, mereka mengikuti bagaimana pemerintah pusat merespon pandemi ini sendiri. Jadi di awal bulan Maret, misalnya pemerintah nasional, Presiden dengan Menkes, mengumumkan di depan teras, dan ini yang kita hantarkan di paragraf pertama, dengan membuat chatting di mana sebenarnya bagaimana negara merespon pandemi ini dengan sangat santai sekali dan itu diikuti pada awal oleh pemerintah daerah. Tetapi justru pemerintah daerah agak berbeda. Respon di tengahan bulan Maret ketika pemerintah nasional masih dalam kandang petik, belum menganggap ini cukup serius. Pemerintah daerah waktu itu secara mandiri, bahkan di level provinsi yang kemudian mempunyai implikasi pada dinamika relasi pusat daerah soal dekonsentrasi, desentralisasi misalnya, dekonsentrasi di level provinsi, justru responnya serius. Jadi ketika pemerintah nasional itu belum ada istilah pikiran maupun retorik soal karantina wilayah, maupun lockdown untuk memastikan warganya tidak pulang kampung dan seterusnya. Nah, pemerintah daerah waktu itu justru beberapa sudah membuat kebijakan semacam karantina wilayah, bahkan ada yang menggunakan istilah lockdown, misalnya waktu itu yang polomik di kota Tegal. Nah, pemerintah provinsi yang sebenarnya dia pada satu sisi mengikuti dan menunggu pemerintah pusat karena nalar dikonsentrasi yang bekerja dalam relasi pusat daerah, justru secara mandiri seolah-olah menjadi daerah administrasi yang otonom. Mereka menutup bandara sendiri, menutup pelabuhan, dan seterusnya. Kita bisa temukan itu kemarin misalnya ketika Kalimantan Timur mengumumkan itu atau dan pemerintah provinsi Papua. Nah, jadi sebenarnya responnya agak berbeda. Apa antara pusat dan daerah jika kita dikotomikan cukup simplistis antara pusat dan daerah seperti itu dalam respon mobilisasi warga lintas batas daerah gitu ya. Apalagi di musim kebaran ini yang sebenarnya pemerintah pusat diakui atau tidak cukup terlambat karena orang sudah mudik duluan sebelum regulasi muncul dan yang mudik belakangan itu sisa-sisanya saja sebenarnya. Nah, itu yang kami pahami ya dari pertanyaan itu. Oke. Jadi malah sebenarnya kalau misalnya kita merasakan sederhananya mungkin di awal pemerintah daerah ini yang lebih gercep kalau gitu ya malahan dibandingkan, kalau misalnya mau dikotomikan tadi antara daerah dan juga pusat pemerintah daerah itu sebenarnya awalnya sudah lebih gercep daripada pusat untuk kemudian membatasi perpindahan masyarakat tapi kemudian kita lihat juga bahwa pusat yang kurang responsif ini mengakibatkan membudaknya orang-orang yang mudik, sudah terlanjur berpindah-pindah sebelum kemarin kita lihat ada foto-fotonya di media itu. Sebenarnya bukan gercep sih apa ya, ada dua istilah lain yang mungkin lebih representatif antara reaksioner dan proaktif ya. Karena tadi kan ada problem citizenship di dalam distancing itu ya. Jadi karena mereka bergerak sendiri-sendiri, pada satu sisi mereka dalam bahasa populer mungkin gercep tapi pada sisi lain kan menihilkan konsep keluarga negaraan itu sendiri. Ketika warga yang hanya berdagang sate atau gerubak-gerubak nasi goreng sudah nggak ada pembelinya karena ada demobilisasi di rumahnya masing-masing seluruh warga dan satu-satunya jaminan pengaman sosial mereka adalah pulang kampung karena hadirnya self-governing community di mana relasi kekerabatan sangat kuat dan seterusnya. Nah itu tidak terfasilitasi karena pemerintah daerah mereka bukan warganya, bukan warga daerahnya. Padahal secara konseptual ya dia warga negara Indonesia. Jadi sekali lagi ada satu sisi pemerintah daerah lebih cepat merespon. Tapi kualitas respon itu yang kemudian atau substansi dari respon itu yang kemudian perlu kita diskusikan lebih lanjut. Oke, berarti tadi itu ya mungkin kalau masyarakat awam menangkapi tadi gercep tapi sebenarnya ada konsep lainnya tadi proaklif dan juga responsif tadi. Oke, nah tapi dari tadi respons dari masing-masing peminta daerah sendiri sebenarnya ada nggak sih mas? Kayak misalnya faktor-faktor spesifik yang menyebabkan peminta daerah tersebut merespons dengan cara tersebut gitu. Misalnya dari individual leadership punya kah dari masing-masing daerah atau mungkin faktor-faktor yang lainnya? Nah, tentu itu menjadi faktor penting ya dalam chapter kami juga kami jelaskan soal kepemimpinan. Karena kita bicara dua hal yang kita diskusikan tadi itu banyak bicara soal institusionalnya atau kelembagaan dan pelembagaannya. Yang kedua adalah individual leadershipnya. Secara tesis di dalam leadership in crisis ya ditulis awal tahun kemarin ada orang menulis soal itu. Nah, di temuan riset terdahulu sudah muncul argumen yang sudah dites ya. Yang mengatakan bahwa ketika ekspektasi publik di dalam kondisi krisis itu adalah keselamatan tetapi top decision makers atau policy makers atau pemimpin justru mempertimbangkan risiko-risiko politik dan ekonomi. Nah, itu yang kemudian kami jelaskan kenapa pemerintah cukup banyak pertimbangan dan ada style yang mempengaruhi kebijakan itu lahir. Nah, style ini sendiri mempunyai beberapa implikasi. Ada tiga yang bisa kita rumuskan. Yang terutama implikasi style leadership terhadap mitigasi risiko pandemi. Bisa jadi ada style leadership yang dia bagus dalam melakukan mitigasi pandemi tapi tidak cukup efisien dalam memitigasi hal lainnya yaitu survivalitas penduduk terutama di sektor informal. Jadi, langsung semapa tanpa jaringan pengaman sosial, tanpa welfare system yang dibuat secara insidental, nah langsung ditutup misalnya orang tiba-tiba tidak bisa cari makan. Nah, tentu itu berindikasi pada konsekuensi yang kedua. Dan yang ketiga, style leadership juga berindikasi pada relasi pusat daerah. Tadi yang kemudian saya katakan ada cukup banyak pemerintah daerah secara mandiri menutup wilayahnya, dan kemudian berakhir pada kesalahan istilah kebijakan konseptual, dan bahkan terjadi penturan antara otoritas baik di level kabupaten, wilkota, dan provinsi maupun provinsi dengan pemerintah nasional, pemerintah pusat. Nah, jadi setiap style kemimpinan cukup banyak variasinya ya. Ada yang langsung terkonsentrasi di dalam pengamanan warga tidak peduli dengan risiko pandemik, jadi hanya masih menunggu. Ada yang langsung bicara ke pandemik itu sendiri, tapi berimplikasi pada kehidupan warga. Nah, jadi itu yang variable lain yang harus kita hadirkan juga, selain soal lembaga atau institusi. Wah, menarik juga. Jadi banyak faktornya tadi, kelembagaan, kemudian juga individual leadership, terus bagaimana ada yang mengambil itu responsnya itu reaktif atau proaktif, kayak tadi yang dijelaskan oleh Mas Arya. Oke. Nah, terakhir nih Mas, mau nanya. Kan tadi banyak banget nih yang dielaborasi di dalam tulisan Mas Arya dan juga Mas Inham. Apakah ada rencana lanjutan dari bab yang ditulis ini, mungkin akan melakukan riset lebih spesifik lagi tentang aspek-aspek tertentu gitu misalnya Mas? Kalau kami sendiri belum tahu apakah akan ada rencana lanjutan soal ini atau kajian ini, tetapi tulisan ini kira-kira memberi insight baru soal riset lanjutan yang perlu dikerjakannya, yaitu relasi kelembagaan antar daerah. Nah, saat ini misalnya muncul sudah ada Forkombimda ya. Dan ini penting untuk menjelaskan ketika pemerintah pusat belum cukup hadir. Ya, mungkin hadir, tapi tidak cukup efektif dan koordinatif ya. Tidak menjadi orkestra dari cara kerja pemerintah daerah secara nasional. Nah, sehingga forum-forum koordinasi antar daerah itu menjadi hub penting untuk segera dilembagakan. Jadi, pelembagaan komunikasi dan koordinasi antar daerah. Jadi, bukan hanya antara bupati dengan bupati atau wali kota atau antara gubernur, tetapi Forkombimda itu juga bicara tentang antara kepala dinas kesehatan di satu kabupaten dengan kepala dinas kesehatan di kabupaten lain. Nah, itu mereka harus punya WhatsApp guru, harus ada koordinatornya, harus ada jadwal meetingnya, harus ada instrumen code of conductnya, harus ada fakultas hiuran misalnya. Itu pelembagaan itu secara level teknis membayangkan seperti itu. Jadi, kita bisa bayangkan mobilitas di daerah-daerah yang terhubung, misalnya di Jabodetabek, itu menghubungkan tiga provinsi, sekitar lima atau enam kabupaten, kota. Ada Bekasi, kota Bekasi, Tangsel, Tangerang, Jakarta, Bogor. Nah, itu kan mengerikan mereka. Nah, itu ada komunikasi. Atau misalnya jika kita menggunakan contoh lain, adalah di daerah wisata di Bali Nusa. Itu kan menghubungkan tiga provinsi Bali, NTB, dan NTT. Karena wisatawan itu biasanya jika mereka mendarat di Ngurah Rai di Bali, kemudian berputar di kawasan NTT, di daerah Labuan Baju sebelumnya mereka ke Lombok, dan seterusnya. Nah, itu kan melibatkan tiga provinsi juga. Dan tentu ada belasan, bahkan puluhan kabupaten yang terlibat. Nah, institusi kelembagaan, institusi soal forum koordinasi ini, yang kemudian perlu risiko lanjutan dan kajian secara long term. Tapi di sisi lain, secara pengambilan kebijakan, ini harus segera. Karena mobilitas virus ini, sekali lagi, tidak mengenal batas wilayah, dia tidak peduli kamu ada di daerah mana. Kalau kamu di bawah orang, ya sudah dia tinggal travel saja, ikut travel orang itu. Nah, itu yang secara kebijakan perlu segera dilakukan juga. Oke. Jadi ada implikasi selain akademis, juga praktisnya di level kebijakan pemerintah, dan juga kelembagaan. Oke. Ya, tadi itu pertanyaan terakhir saya. Terima kasih banyak Mas Arya sudah bergabung dengan kita semua di podcast ini. Oke, terima kasih sama-sama. Sudah mengeluangkan waktunya di pagi-pagi di sana ya. Ya, mohon maaf untuk malam hari juga. Sama kita pergi bareng. Oke, teman-teman. Demikian wawancara kita dengan Mas Arya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar semua. Hasil podcast kita kali ini dapat dilihat. Di laman media sosial, dan juga website visipa.ugn. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat di pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai ada yang kena terjangkit virus COVID-19 ini. Dan sampai jumpa.